Intro Jadi emang sejak dulu, setiap kali ada kesempatan, ayahku minta aku untuk nulis, aku akan nulis. Ayahku akan minta aku untuk nulis laporan, laporan yang bentuknya justru gak boleh formal. Laporan yang bentuknya harus berupa cerita. Dia bilang supaya enak dibaca. Aku awalnya, yaudah, nurut aja. Karena buat aku, ya seenggaknya nulis jadi gak sebegitu menakutkan atau sebegitu seriusnya. Yang sampai sini aku baru sadar bahwa itu mungkin cara ayahku untuk menyalurkan apa yang belum kesampaian di dia dan diterusin ke aku. Intro Dulu waktu aku kecil biasanya sekitar dua sampai tiga minggu sekali, ayahku suka bawain aku buku. Buku-buku itu banyak ya, ada yang buku komik, buku pengetahuan, dan ada juga yang banyaknya adalah buku dinosaurus. Aku dapat buku-buku itu, aku jadi sering baca. Meskipun awalnya kesannya kayak dipaksa baca sama orang tua, tapi jadi asik sendiri, jadi nemuin dunia baru di situ. Di saat aku SD, atau di saat banyak orang SD, dunia mereka adalah mereka, teman-teman mereka, dan orang tua mereka. Makanya saat aku melihat dan membaca bagaimana polisi bekerja, bagaimana detektif menyelesaikan kasus, bagaimana arkeolog menemukan tulang-tulang, aku merasa menemukan banyak hal, dan merasa keliling ke tempat-tempat itu. Biasanya sebelum bawain buku, di hari sebelumnya ayah bilang, besok ayah bawain buku. Sampai akhirnya ayahku pulang, dan aku melihat dia besiin buku itu, dan aku melihat ada cukup banyak tebu ya di buku itu. Dan aku asumsiin mungkin itu buku bekas. Aku pun tahu bahwa itu buku bekas dari perpustakaan di tempat ayahku yang memang dia kumpulkan, dan dia pilih untuk diberikan ke anaknya. Dulu, ekonomi keluarga ku emang gak bisa dibilang yang sangat berada, atau sangat susah, enggak juga. Tapi ada kalanya di hari-hari tertentu, keluarga ku butuh uang lebih dari hari-hari sebelumnya. Jadi, ayahku dulu, dia lagi diem di depan kamarnya. Dia sambil lihat dompet juga. Jadi, setiap hari aku dikasih uang jajan sama ibuku, seibu rupiah, di setiap hari sekolah. Yang uang itu, pada akhirnya aku tabung, untuk aku beliin kartu mainan. Jadi, alih-alih aku pakai uang itu untuk beli mainan, aku putuskan mungkin lebih baik kalau ini diberikan ke ayahku. Karena aku mikir juga, aku gak bisa beli mainan di abang-abang ke depan sekolah kalau besok gak ada ayahku yang nganterin aku ke sekolah setiap harinya. Salah satu ekskul yang aku coba waktu itu adalah ekskul teater, yang bahkan dulu kita belum ada namanya. Sehingga saat aku masuk teater, di sana juga belum ke-establish tuh banyak hal. Akhirnya aku mulai kayak bikin banyak hal. Mulai dari ngerumusin namanya, bentuknya kayak gimana, latihannya setiap hari apa, latihannya apa aja. Dan dari situ, aku jadi suka nulis-nulis naskah untuk teater di SMA-ku. Kita coba untuk pentas di sana-sini, ikut lomba sana-sini. Tapi begitu masuk SMA, aku ngerasa kayaknya apa yang aku tulis ini gak bagus deh. Aku jadi sering putus asa. Tapi waktu kuliah, aku ngerasa bahwa itu tanda ya, aku udah di titik di mana aku bisa bilang tulisanku jelek. Dan aku ngerasa gak banyak orang bisa tahu hal itu, dan bisa bilang itu ke diri mereka sendiri, untuk bisa improve lagi ke depannya. Ayah bilang, udah, coba daftar beasiswa. Soalnya kayaknya waktu di kampus, di UI tuh banyak beasiswa-beasiswa. Akhirnya aku coba daftar di situ, yang daftar juga sekenanya aja. Aku daftar beasiswa di sana. Waktu itu aku lagi di rumah, terus ada paket di depan kan. Aku ke depan, aku ambil paket, cari siapa yang mesen sesuatu atau ada apa. Ternyata yang datang itu adalah amplop surat. Aku buka suratnya, dan aku kaget waktu aku baca bahwa, di surat itu aku diumumin, aku dapat beasiswa dari PT Insight Investment Management. Aku senang banget aku dapat beasiswa dari PT Insight, yang artinya untuk 4 tahun ke depan aku kuliah, ya aku nggak harus pusing untuk mikirin biaya-biaya buku, biaya-biaya untuk tugas, untuk skripsi, atau untuk kuliah itu sendiri. Aku juga yakin bahwa, oh, biaya ini bisa ngeringanin banget orangtuaku untuk biayain aku masuk kampus ini. Dan aku selalu ngeliat, beasiswa itu bukan cuma uang yang dikasih untuk bayar kuliah. Aku ngeliat beasiswa itu sebagai akses, sebagai kunci untuk buka pintu. Dengan adanya beasiswa ini, aku ngeliat ada pintu-pintu lain yang kebuka. Pintu untuk kegiatan di kampus, organisasi di kampus, dan juga untuk belajar di kampus. Jadi, sekarang ada uang saku nih, yang dikasihin ke mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa Insight ini. Setiap bulan, aku selalu ke toko buku untuk beli buku yang aku mau, dan pada akhirnya secara langsung, maupun nggak langsung, itu naikin minat baca aku. Kalau ada yang bisa aku sampein untuk aku waktu kecil, makasih udah mau mulai nulis dan mulai baca dari kecil. Soalnya, dari baca aku jadi tahu caranya untuk nyari informasi, untuk nyaring informasi, dan gimana informasi-informasi yang aku dapat itu bisa aku aplikasiin di dunia nyata. Dan dari nulis, aku belajar untuk lebih bisa untuk mengorganisasi pikiranku, baik itu untuk ngomong, ataupun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Karena dengan nulis, dan dipaksa untuk menulis terus-menerus, bukan dipaksa ya, dibiasakan untuk menulis terus-menerus, aku jadi merasa, aku dibiasakan untuk lebih bisa mengorganisasi pikiranku supaya lebih baik, gitu. Baik dalam menulis, bicara, maupun juga dalam pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!